Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan ambil tema fungsi dan prinsip kerja MUV MUV adalah peralatan yang dirakit dari komponen motor listrik dan gear reducer untuk mereduksi kecepatan motor dan komponen falap untuk komponen falap ini bagi rekan-rekan yang baru mendengar contohnya adalah keran air di kamar mandi itu adalah contoh dari falap ukuran yang kecil yang berikutnya termasuk kontrol sistemnya peralatan ini bisa digerakkan secara lokal maupun remote dari kontrol room falap yang dipakai bisa menggunakan berbagai jenis misal git falap, falap-falap, butterfly falap dan sebagainya sekarang aplikasinya aplikasinya ini banyak dipakai di berbagai bidang contohnya di bidang energi pembangkit listrik misalkan disini ada pembangkit listrik PLTU, PLTA, nuklir, biotermal, biogas dan sebagainya semuanya banyak menggunakan peralatan MUV pengolahan air, instalasi pengolahan air di BDAM pengolahan limba, pengolahan air laut, air tawar dan sebagainya dan di bidang oil and gas storik tank tangki penyimpanan bagi itu punya BM, LPG, group oil dan sebagainya kemudian penguburan lepas pantai kilang minyak stasiun pompa banyak sekali aplikasinya disini adalah gambar dari LPG tank tanki untuk menimbul atau untuk menyimpan LPG ini Pertamina ya, punya Pertamina disini banyak sekali dipakai peralatan-peralatan MUV di piping sistemnya baik di input tanki maupun ke outputnya tanki ya inlet maupun outlet dari tanki ini menggunakan MUV untuk mengatur aliran yang masuk dan aliran yang keluar disini adalah instalasi piping yang juga menggunakan banyak sekali MUV untuk mengatur pulida yang mengalir di dalam pipa ini bisa diatur dengan MUV yang berikutnya adalah aplikasi untuk mengontrol naik turunnya pintu air di bendungan nah ini contohnya disini ada ada pintu air yang dinaik turunkan oleh MUV ini aplikasi untuk bendungan berikut adalah simulasi dari valep dalam hal ini jenis valep-valep untuk menggambarkan bagaimana cara kerja atau isi dari dalemannya valep-valep itu seperti ini selamat menikmati sekarang pengaturan valep yang valep adalah salah satu komponen utama dari MUV fungsi dari valep ini adalah untuk opening dan closing valep buka tutup valep on off buka tutup on off yang berikutnya adalah opening closing secara bertahap misalkan membuka 5%, 10%, 15%, dan seterusnya yang berikutnya adalah opening closing secara linear dan presisi jadi membuka tutupnya ini mulai dari 0% sampai 100% dan bisa disetting mau buka berapa persen, mau tutup berapa persen bisa disetting dari sini ini adalah simbol dari MUV kalau di dalam piping, piping instrument diagram simbolnya seperti ini ini simbol motor operated valep ini 16 in jadi pipanya menggunakan ukuran 16 in ini ratingnya 300 kita tidak membahas masalah ini ini hanya sekedar pengetahuan saja ini LPG maksudnya pipa ini fluidanya adalah LPG ini adalah prinsip prinsip dasar dari motor operated valep tadi disini ada motor elektrik motor kemudian gear reducer ya karena mutar putaran dari motor ini putarannya tinggi kemudian oleh gear reducer putarannya diperlambat untuk memutar valve ini stem kemudian disini ada valve-nya kalau ini memutar secara manual manual hand well kalau ini menggunakan elektrik motor yang ini menggunakan manual ini adalah prinsip kerja dalam bentuk lain ini adalah motor motor 3 pas ini aktuatornya dan disini adalah valve-nya ini pipingnya ini untuk buka tutupnya valve disini sama prinsipnya grip tadi ini adalah gambar dari produk MUV aktuator ini valve-nya motornya juga disini dalam sini nah ini adalah kita ambil contoh produk MUV merk Auma Auma Brotan Sireman ini ini adalah local operation disini ada tombol nomor 1 2 dan 3 dan 4 nomor 1 ini tombol push button untuk memerintahkan membuka open kemudian nomor 2 adalah tombol stop yang nomor 3 adalah tombol untuk memerintahkan close menutup simbol open dan close ini seperti ini seperti ini kalau kita besarkan ini valve dalam posisi membuka ini arah-aliran misalkan jadi disini adalah valve dalam posisi menutup seperti ini kemudian disini adalah indikatornya disini ada tiga indikator yang pertama kedua dan ketiga yang pertama yang berwarna hijau ini posisi membuka penuh akan muncul warna hijau menyala warna hijau menyala dan nomor 2 ini ada false signal ini ada kesalahan misalkan ada trouble dan nomor 3 hand position close react ini kalau sudah tercapai posisi tertutup warna kuning dari indikator akan menyala indikator like-nya yang berikutnya ada selector suite disini selector suite untuk mengatur lokal dan remote kalau ingin diperhasilkan secara lokal artinya komperasiannya di disitu di lokal panel disitu kalau remote dikontrol dari kontrol loom dari tempat yang jauh bisa dilekan dari pusat pusat kontrolnya yang berikutnya adalah power diagram dan kontrol diagram disini adalah wiring untuk powernya ini motor di kapas di sebelah sini yang disini adalah wiring untuk kontrol diagram kita tidak membahas secara detil tiap produk memiliki sistem yang berbeda-beda mungkin kalau kita ingin membahas lebih dalam lagi bisa kita coba di video-video selanjutnya demikian tekan-tekan saya lihat fungsi dari MUV termasuk prinsip kerja dan aplikasinya semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih